Hai selamat pagi sahabat-sahabat pertanian dimanapun anda berada ya hari ini kita berada di kebun teman-teman cuaca nih cerah ini kita juga panen jagung kita lihat pohon durian kita ada yang ditumbang sari jagung teman-teman ini ada durian musangking ini kita ditumbang sari dengan jagung ini sedang panen ya ini kemarin tuh hujan campur angin hasilnya kayak gini jagungnya pada rupu pada ketumbang tidak beraturan karena sudah tua ini kita panen teman-teman itu sana dengan panen-panen jatuh kita tengok pohon durian kita ya nanti setelah bis panen ini tinggal kita perawatan perawatan tanah di bawahnya ini ini pertumbuhnya kayak gini teman-teman kita lihat dari sini ini terhadang jagung ini pohon jagung ini teman-teman ini juga ya ini kita tomah sari dengan jagung nah ini yang sebelah sini nih satu pematang nih kita tamen jagung apa jeruk teman-teman ya yang bawahnya ada pohon durian bawahnya kita tomah sari dengan jagung juga ini sama ini seumuran jagungnya di panennya bareng teman-teman duriannya bawahnya kita tomah sari dengan jagung juga ini durian duri hitam teman-teman ya itu hanya rumputnya sampai gini nanti setelah kita panen jagungnya kita lakukan perawatan teman-teman ya apa sih ya itu juga sana bawah kita teman-teman kita berlusuk-berlusuk ini terjang-terjang jagung nih nih tengok pohon durian kita yang kita tanam diselah-selah jagung ini hasil kerja ada dari angin teman-teman ya ngosak masih semua ini perjalanin nih nih jagungnya pada roboh akhirnya ini robohnya dibawah pohon durian ini karena jadinya sudah tua akhirnya dipanen teman-teman ini yang sangking yang domang sari dengan jagung kita keliling lagi nah ini rusuk-rusuk lagi karena memang kemarin hujan campur angin ya ini nanti setelah jagung ini kita panen kita perawatan ya penggemburan ini bawahnya ini yang susulan teman-teman bibit yang dikasih gratis dari Pak Agus ini ya ya karena lagi itu ada disitu itu dikepung juga setelah jaraknya enggak terlalu dekat-dekatamat agak jauh ya tapi karena memang ini jadinya tidak beraturan terjang angin jadi ya dibawah-bawahnya walaupun ini durian-duri hitam itu juga sama di tanah saya pulon durian-duri hitam juga di tanah saya pulon durian-duri hitam juga alihau habis di pohon durian-duri hitam juga di hukum terang 0-0-0-1-2-1-2-1-3-3-1-3-1 yang kedua-an-terangan ganasan angin sampai ini rantingnya sampai mau persingin matah ke sana lagi coba kita cek tanaman durian yang aduh kita tanam di tomasari jagung ini ini bekasnya diterjang-terjang angin ini sudah lagi durian duri hitam kemarin pas musim hujan diterjang angin ini durian musangking ini jaraknya sebetulnya lumayan jauh tapi karena ini roboh jadinya itu di bawah pohon tepat di bawah pohon tarik lagi ini ya kenapa kan dari sini teman-teman telah terjang angin ini yang sebagai sebelah atas teman-teman ini yang satu teman-teman kita tanami jeruk ini ada beberapa pun durian juga di sini teman-teman ini bisa kita lihat ini bekas angin kayak gini teman-teman sampai roboh-roboh gindang ini yang sebelah atasnya jeruk jadi memang kita tidak kita tanami jagung karena ada tanaman jeruk di sini teman-teman nah ini mesangking ini penampungan air kita itu ada durian duri hitam di sini teman-teman ini juga durian duri hitam tempat penampungan airnya jadi itu perkembangan pohon durian kita ya di kebun yang kita tembang sari dengan jadung teman-teman terima kasih salam sehat salam pertanian